selamat menikmati sangat enak sekali dan mudah cara pembuatannya jangan lupa simak videonya biar tidak salah dalam pembuatannya langkah pertama untuk membuatnya masukkan minyak goreng ke dalam wajan tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wajan tumis hingga harum selamat menikmati setelah bumbunya mengering seperti ini lalu masukkan cabai rawit utuh daun salam daun jeruk dan masukkan lau serai yang sudah digeprek ke dalam bumbu lalu aduk hingga merata setelah merata masukkan santan ke dalam bumbunya aduk-aduk hingga santan tercampur dengan merata ini apinya api kecil ya supaya santannya tidak pecah masukkan kikil yang sudah saya rebus terlebih dahulu kikilnya saya potong agak besar-besar seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati masukkan gula masukkan gula masukkan garam masukkan penyedap rasa jika suka ya jika tidak suka tidak diberi tidak apa-apa jika kikilnya sudah empuk dan mendidih seperti ini tandanya kikil sudah matang dan siap untuk disajikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati like, subscribe dan komen terima kasih selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati